Halo semua, balik lagi di Android GMT. Di video kali ini gue bakal mau unboxing satu action kamera yang gue merasa sangat kehilangan ya. Apa kameranya? Itu GoPro Hero 4. Langsung aja kita unboxing. Ya, jadi ini barangnya. Gue beli second di Tokopedia. Kenapa gue beli second? Karena GoPro Hero 4 itu udah susah buat nyari barang barunya. Dan kalau ada itu pun juga di toko-toko yang tidak meyakinkan. Dan harganya juga mahal. Dibikin mahal sama mereka karena mereka tahu ini barang langka. Pertama, si seller ini mau packing dengan sangat rapi ya. Jadi ceritanya baru pagi ini gue ketemu lapaknya di Tokopedia. Dan langsung aja gue tanya. Dan dia langsung respon. Dan tadi pengen CODN cuman lebih baik. Kita kirim-kirimin aja lah ya. Lebih simple. Kirim-kiriman. Jadi ini kayaknya Grab Express. Gosen gitu. Kita sumpirkan dulu. Jadi ini produk tahun 2015. Kalau dilihat dari fisiknya sih masih ganteng banget ya. Bentar gue copot dulu ya. Semoga barangnya berfungsi normal ya. Karena di deskripsi si seller bilang kalau ini barang sih normal. Molus, no minus. Oh iya ini GoPro 4 Hero Black ya, bukan silver. Sama seperti GoPro gue yang dulu. Kenapa gue pilih GoPro Hero 4 Black? Karena dia untuk perekamannya ya. Dia lebih bagus daripada GoPro Hero 4 Silver. Yang punya layar itu. Karena bitrate-nya juga lebih gede yang Hero 4 Black. Bitrate videonya. Kenapa bisa bitrate-nya lebih gede? Karena GoPro Hero 4 Silver itu prosesornya kemakan sama layarnya. Jadi processing powernya lebih lemah. Untuk case-nya sendiri. Tapi kita bisa lihat di sini. Masih mulus banget ya. Gak ada gores-goresan. Minim sih. Maksudnya minim baretan gitu. Kalau barang kepake sering kan pasti kelihatan dari fisiknya. Untuk GoPro-nya sendiri. Wah udah lama gue gak megang GoPro Hero 4. Tapi ini feelnya kayak solid banget sih. Tuh fisiknya masih mulus. Fisiknya masih 98% bisa dibilang ya. Nah sekarang kita tinggal tes. Oke sebelum gue tes. Kenapa gue selama ini gak nge-vlog di atas motor lagi ya kan. Bikin motor vlog itu karena. GoPro Hero 4 gue hilang. Dan gue tersisa dengan kamera. Abal-abal ini. Nah mereknya Nex Pro. Merek Cina gitu. Action Cam Cina gitu. Ini udah 4K sebenernya. Cuman 4K itu burik banget. 4K-nya burik. Dan gue gak demen kayak upload ke YouTube. Kalau kontennya gak memuaskan bagi gue hasilnya. Terus field of view-nya. Atau area pandangan. Luas pandangan ya. Juga gak seluas GoPro. Dan tidak se-stabil GoPro. Jadi. Udah kualitas gambarnya jelek. Apa goyang-goyang gitu kan. Shakey. Ya udahlah. Mending gak usah di upload lah. Oke. Daripada baik ngomong. Kita langsung aja tes. GoPro Hero 4-nya. Oke. Kita langsung tes nyalain ya. Apakah dia. Menyala. Dan dia menyala. Versi 5. Baterai 2 bar. 4K 24. Sumpah gue udah lupa. Cara pengoperasi ini gimana. Jadi mohon maaf kalau saya. Noob. Yang penting. Oh ini keluar gimana. Oh begini. Iya. Begini kan ya. Oke. Ini 4K 24. Kita langsung ini aja lah ya. Kita langsung tes. Record. Kita langsung tes aja. Ini kita colok disini ya. Colok disini. Oke. Bener. Dan. Gede juga ya. Make adapternya. Dan bentuknya seperti itu. Kalau yang tipe kabel gitu. Dia bakal lebih simpel sih. Cuman kan. Susah nyarinya. Itu aja sih. Semoga ini berfungsi lah ya. Kita langsung tes aja. Cek sound 123. Tes mic gopro hero 4 black. Dengan menggunakan mic adapter. Tipe L. Semoga berfungsi dengan baik. Oh iya. Kita juga belum cek kelengkapannya. Kelengkapannya di box ada apa aja. Ini ada. Harusnya. Ada kabelnya ya. Kenapa gue buka dari bawah ya. Oke. Masih ada ininya apa? Mountnya. Kalau nggak salah ini kartu garansi dan notas. Nggak dapet kabel ya. Yah. Oke lah. Nggak dapet kabel. Kabel charger-nya. Jadi. Aduh gimana ya. Gue mesti. Ini dong berarti. Beli lagi ya kabelnya. Atau nggak gue tanya dulu lah seller-nya. Thank you udah nonton. Sekitu aja video kali ini. Like, share, dan subscribe bila berkenan. Selalu stay safe di masa corona ini. Thank you. And goodbye. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!